Bola Revisi Undang-Undang ITE Bola Revisi Undang-Undang ITE Bola Revisi Undang-Undang ITE Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Saya akan mulai dulu dari Pak Sukamta Pak Sukamta Dari yang Anda lihat Pak Kalau kita bicara soal Undang-Undang ITE-nya terlebih dahulu Ini kan yang disoroti oleh masyarakat Apalagi kemarin setelah ada kritik dari masyarakat Terhadap Presiden yang minta dikritik Nah kemudian kita lihat ada pernyataan Dari Presiden Joko Widodo Dari pandangan Anda Poin-poin apa sebetulnya yang perlu direvisi Dari Undang-Undang ITE ini Agar betul-betul bisa menciptakan Atau menghadirkan keadilan bagi semua orang Ya pertama bahwa Undang-Undang ini sebetulnya sudah direvisi Dari kondisi semula Dengan tujuan revisi itu adalah Menghilangkan kriminalisasi Di 5 tahun sebelum Sesudah diterapkan ya Dari 2008 sampai 2014 Waktu itu ada sekitar 300 kasus kriminalisasi Yang cenderung sebetulnya tidak bagus Nah kondaknya diperita dulu Kemudian kita kurangi Masa ancaman hukumannya Dan urusan pencemaran nama baik Kemudian ujaran kebencian Dan seterusnya ini menjadi geli aduan Tapi ternyata ketika ini direvisi Undang-Undang ini menjadi makin populer Bahwa anda loh ancaman hukuman Untuk warga negara gitu Nah sehingga tampaknya Popularitas ini justru dimanfaatkan Untuk menjerat orang-orang berikutnya Dimanfaatkan oleh siapa Pak Sukamta? Kemudian sampai hari ini itu Saya deteksi ada lebih dari 103 kasus Kasus pencemaran nama baik Dan ujaran kebencian Dan secara akumulatif itu lebih dari 250 kasus Sejak direvisi sampai hari ini Nah sehingga tujuan awal Kerevisi ini ternyata masih belum dapat Bahwa ternyata Setelah direvisi Undang-Undang ini makin populer Apalagi sekarang dengan situasi Sosial politik yang Lima tahun lebih terakhir ini Bangsa Indonesia ini Banyak sekali Dispute ya Pertikean yang melibatkan media sosial Nah ini menyebabkan banyak orang Kemudian dikriminalisasi Kalau dari statistik Dari jumlah sekitar 250 lebih Kasus itu Rata-rata memang Yang menjadi korban itu adalah Orang-orang yang lemah secara politik Secara sosial Maupun secara ekonomi Oke Yang dimenangkan dalam kasus itu Rata-rata apakah itu orang yang punya modal Atau orang yang punya kedudukan politik Yang lebih daripada orang yang Yang dikugat Baik Pak Sukamta Pak Sukamta tadi Anda mengatakan Undang-Undang ini digunakan untuk menjerat masyarakat Digunakan oleh siapa? Tadi kan Anda juga menyebut ini Menyerang kelompok-kelompok yang lemah secara politik Ada antar masyarakat Ada orang yang punya usaha Punya modal lebih Mendukat orang biasa Yang dianggap menyebarkan apa baiknya Tapi kadang-kadang digunakan juga oleh pedagang hukum Ya Untuk menjerat Oke Oke Nanti persoalannya menjadi berlapis-lapis Karena Di beberapa kasus Berasal itu Ketika diundang-undang ITE itu Sudah tidak boleh ada pertahanan Masuk jelir hukum Ternyata undang-undang ITE itu Dilapisi lagi dengan KUHP dan seterusnya Nah padang-kadang dulu ketika kita merevisi undang-undang ini Konstruksinya adalah Supaya Dasar untuk Mengancam pembedakan orang itu salah satu KUHP atau ITE Supaya Kalau Perbuatan dilarang oleh KUHP Dilarang juga tidak dianggap sial Oke Baik Nah tapi ternyata oleh petugas Itu sering digunakan Berlapis Sehingga Secara KUHP Jadi lebih dari lima tahun Ancapannya Dan kemudian bisa langsung dibahas Oke Nah ini menjadi persoalan baru Sehingga ada rasa ketidakadilan Walaupun sebetulnya Ya bukan hanya undang-undang ITE Karena yang Kalau Pak Presiden mengeluh Soal adanya ketidakadilan itu Yang memperlakukan Warga Supaya tidak Menjadi rasa Tidak adil itu kan ya Apalagi Pak Presiden juga Oke Oke baik Pak Sukamta tahan sampai disitu Saya ke Pak T.B. Senudin Pak T.B Kalau kita lihat Sebetul kan pada awal pembuatan Undang-undang ITE ini kan Sebetulnya untuk memberikan Kepastian hukum Sebagai sebuah produk undang-undang Untuk para pelaku ekonomi Dan juga bisnis Di dunia maya Tapi Dalam pelasanaannya Tadi banyak disorti oleh Pak Sukamta Ini menyerang kelompok-kelompok Yang lemah secara politik Kemudian Digunakan Oleh orang-orang dekat dengan penguasa Katakanlah begitu Intinya bermasalah Apakah Anda melihat Undang-undang ITE ini Memang kerap disalahgunakan Apalagi oleh kekuasaan Dan juga pasal karet Di dalamnya Pak T.B Jadi saya ingin Menjelaskan dulu ya Tentang riwayat Undang-undang ini Begini Pada Tahun 2016 itu Kita melakukan revisi Terutama pasal-pasal Yang dianggap Sial Ya kebetulan Ya kebetulan saya Waktu itu menjadi Ketua Anjanya Ya Bersama beliau juga Pak Kamta Ya Yang disampaikan oleh beliau itu Benar Jadi khusus untuk Pasal 27 Ayat 3 Tentang penyiharaan kebencian pada orang lain Atas dasar kelompok Atas dasar kelompok Atau kelompok ya Dasarkan Suku Agama Ras dan Antar golongan Ya Kami sepakat Waktu itu ya Dua pasal ini Tetap Ada dipertahankan Tetapi Tetapi Tentu harus hati-hati Dalam Menafsirkannya Oke Panja dari Pertahankan itu Hadir juga Dari kejaksaan Dari kepolisian Dari kementerian hukum Dan lain sebagainya Lengkap disana Ya Tadi yang disampaikan Saya kurang sependapat Kalau pasal itu Karet Dari dulu Pasal itu tetap saja Seperti itu Kalimatnya Narasinya Yang karet itu True Adalah Dari Inter Inter Kirnya Jadi ini Bukan di masalah Pasal Tapi Masalah Bagaimana Bagaimana Mengaplikasikan Pasal itu Ya Kata kuncinya Itu adalah Aparat penegak hukum Harus Konsisten Dan Adil Gitu Ya Kalau tidak konsisten Dan tidak adil Maka Tapsir itu Menjadi karet Nah Begitu Nah hari ini 20 cm Bisa ditarik lagi 50 cm Dan bisa mengarah Pada Kriminalis Kriminalis Seorang Mungkin Atau kelompok Orang Begitu Intinya Jadi Jadi Mengapa Kami Dulu Mempertahankan Dua pasal itu Dengan segala Hormat Karena apa Ya Kita ini kan Negara Ya Dimana Masyarakatnya itu Memegang Kukuh Menjunjung Tinggi Pancasila Yang Juga Mis Menghormat Sopan Santun Orang lain Dan sebagainya Dapat dibayangkan Kalau kita Bebaskan Saling Menghujat Saling Memaki Saling Menghina Pulgar Maka Akan terjadi Kekasuhan Sosial Sehingga negara Harus turun Membatasinya Oke baik Pak Nye Besenudin Halo Akhirlah Pasal 27 Oke Baik Jadi Anda Tidak melihat Ada pasal-pasal Karet Tidak perlu direvisi Undang-Undang ITE ini Begini Saya teruskan dulu ya Ke penjelasan saya Oke Lalu ya Pasal yang kedua Yang krusial itu adalah Pasal 28 Negeri ini Itu kan Negeri yang menjunjungi Kalisme Gak bineka tunggal ika Sangat Beradam Kalau kita Bertengkar Mempermasalahkan Soal suku Agama Yang memang berbeda Ya Itu ya Jadi kalau ini Pasal ini Kedua pasal ini Dicopot Maka saya Hawat Akan terjadi Buah situasi Dimana Menuju Kepada Disintegrasi Bangsa Ya Terjaganya Secara Kesatuan Republik Indonesia Oke Ya Jadi sepakat Karena waktu itu Pakar-pakar Berbicara dan sebagainya Masalahnya sekarang Bukan di pasalnya Yang Karet ini Yang Karet itu Adalah bagaimana Mengaplikasikannya Nah itu Ya Menurut hemat saya Menurut hemat saya Kalau berkenan ya Karena saya Saya kan menjadi bagian Dari fraksi Ya Tanpa mengurangi Rasa Hormat Sebaiknya Andaikan Andaikan Ya Direvisi Beberapa Kali Kalau Masih terjadi Multitafsir Dari para Penegak Hukum Yang Tidak Konsis Dan Tidak Adil Maka Semuanya Itu akan Sebut saja Akan Menjadi Pasal-pasal Yang Karet Begitu Bahkan Mungkin Bukan Undang-undang ITE Undang-undang Yang lain Pun Kalau Karet Tafsirnya Ya Semua Akan Menjadi Menjadi Pasal-pasal Karet Mungkin Bukan Hanya Di undang-undang ITE Undang-undang Lain Pun Juga Dan Segala Hormat Harus Akan Ya Baik Tapi Tapi kan Tafsir Yang berbeda-beda Itu juga kan Karena Redaksional Atau Kalimat Dalam Undang-undang ITE Di beberapa Pasal Yang kontroversial Ini kan memang Mamancing Untuk Menjadikan itu Pasal-pasal Karet Sehingga Menjadi Multitafsir Pada Biasa Nudin Itu bagaimana Begini Akhir ini Dalam Cara Fit and Properties Bapak Kapolri Yang baru Akui Situasi ini Lalu Beliau Berjadi Untuk Lebih Selektif Lagi Nah Saya Menyarang Dibuat Saja Perdoman Dari Tafsir Itu Ada Pembatasan Dan lain Sebagainya Jangan Sampai Ada Kesan Dari Kelompok Ini Dikejar Tapi Kelompok Ini Dikejar Ini Terjadi Di lingkungan Masyarakat Seperti itu Sehingga Masyarakat Merasa Tidak Mendapatkan Keadilan Di Mata Hukum Oke Baik Saya harus Break Terlebih dahulu Nanti Usai Break Saya akan Ke Bang Erasmus 620 Bang Apakah Menurut Anda Tafsir Saja Ataupun Pedoman Tafsir Yang disampaikan Oleh Patai Besod Sudah cukup Sebetulnya Tanpa Harus Merevisi Karena Ini adalah Urusan Tafsirnya Yang Menjadi Karet Bukan Undang-Undangnya Bagaimana Pandangan Anda Soal itu Kita akan Bahas di segmen Berikutnya Kami akan Segera Kembali Sesehat Lagi Saya langsung Ke Bang Erasmus Kapitul Bang Erasmus Ini apakah Pasalnya Atau Tafsirannya Yang kemudian Menjadi Salah Yang diterjemahkan Oleh Para Penegak Hukum Kalau kita Bicara Soal Revisi Undang-Undang ITE Kalau saya Yakin IJJR Tentu Meminta Untuk Direvisi Di Hapuskan Pasal-pasal Yang karet Tapi kan Ada Perspektif Baik Pertama-tama Dua-duanya Bermasalah Itu yang pasti Yang pasti Tapi Saya kurang sepakat Dengan Mohon maaf Ini Yang Saya hormati Pak CB Saya kurang sepakat Karena Ini kan Saya kenakan Debatnya Mau digeser Kalau ini Hanya masalah Implementasi Kalau problemnya Hanya implementasi Masa sih Salah Taksinya Dari 2008 Sampai Dengan 2021 Setidak Paham Itu Keparat Penegak Hukum Kita pada Hukum Sehingga 13 Tahun Lamanya Sudah direvisi Campai-campai Sama Pak Tew Biasanudin Dengan Teman-teman DPR Masih Salah Taksir Juga Itu Poin Pertama Yang kedua Begini Saya hanya Mau membalikkan Apa yang disabutkan Pak Tew Biasanudin Tadi Kalau tidak ada Permasalahan Dari undang-undang Tadi Pak Tew Sudah bilang Pasal ini Tidak Berubah Pasalnya Rumusannya Sama 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 Dari Mulai 2008 Kalau Itu Tidak Ada Permasalahan Dalam Rumusan Pasal Kenapa Direvisi 2016 Sederhana Itu Nah Kita akan Masuk ke Substansi Supaya Ini Masyarakat Jelas Karena Masyarakat Indonesia Nonton Salah Kalau Dibilang Tidak ada Masalah Substansi Dari undang-undang Saya kasih Bukti 2008 Kalau 2016 Apa Yang Dirubah Ada Dua Hal Paling Substansi Yang Dirubah Dalam Pasal 27 E3 Yang Pertama Adalah Dia Meng Perjelas Apa Itu Definisi Mentransmisikan Mendistribusikan Membuat Dapat Diakses Tiga Perbuatan Yang Itu Jadi Bahan Kriminalisasi Dari 2008 Ke 2016 Itu Kemudian Diperbaiki Jadi Dari 2008 Rumusannya Udah Salah Karena Tidak Jelas 2006 Diperjelas Tapi Ada Juga Masalah Karena Membuat Dapat Diakses Ternyata Ditafsirkannya Luas Sekali Dan Tidak Ada Perbuatan Yang Kelih Itu Satu Yang Kedua Kemudian Dia Ditempelkan Dengan 3 10 11 Tau HP Kenapa Dia Ditempelkan Mas Tadi Pak PMB sudah Bilang Dia Jadi Delik Aduan Kenapa Dijadi Delik Aduan Karena Disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi Jadi Yang Aduan Pertanyaan Saya Apakah Penghinaan Yang disebut Kedua Mencacimaki Bicara Kotor Memcah Belah Bangsa Itu Semuanya 3 10 13 11 Jawabannya Enggak Delik Penghinaan Dalam KUHP Itu Pak Dari Pasal 3 10 Sampai Pasal 3 21 Ada Penghinaan Ringan 3 15 Masuk Gak Masuk Jadi Dari Awal Perumus Undang-Undang Pembuat Undang-Undang Itu Gak Clear Penghinaan Apa Yang Mau Dipidana Karena Jenis-jenis Penghinaan Itu Banyak Nah Akhirnya Diambil 3 10 11 3 10 Itu Pencemaran 3 11 Itu Sipna Nah Hal Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 Revisi Undang-Undang ITE Pasal 73 Yang Kursil Ketiga Adalah Ancaman Pidananya Dirubahlah Dari Tadinya 6 Tahun Kalau Pak TB Masih ingat 2008 Kenapa 6 Tahun Karena Pak Polisi Bilang Kalau Misalnya Kami butuh Untuk Menahan Menangkap Dan Secara Pasal 21 Ayat 4 Kuhab Disebutkan Bahwa Kalau Nangkap Nahan Itu Minimal Ancaman Pidananya 5 Tahun Dibuat Jadi 6 Tahun Jadi Alasan Kenapa Ancaman Pidananya 6 Tahun Itu Tidak Jauh Jauh Alasannya Supaya Bisa Nangkap Dan Nahan Lalu Kemudian Dirubahlah Itu 2016 Diganti Dari 6 Tahun Jadi 4 Tahun Masalahnya Di KUHP Pasal 3 10 KUHP Yang Jadi Rujukan 27 Ayat 3 Yang Direvisi Pak Tempah Yang Tidak Di DPR Tahun 2016 Itu Ancaman Pidananya Di KUHP Itu 9 Bulan Mas Masuk ITE Jadi 4 Tahun Berhenti Enggak Enggak Karena Ada Pasal 36 Kalau ada Kerugian Korban Ancaman Pidananya Jadi 10 Tahun Pertanyaan Saya Di Undang ITE Kerugian Itu Material Atau Material Dari Prasek Di Lapangan Kacau Karena Apa Tidak Menyebutkan Ada Kerugian Material Atau Material Coba Pak Sukamta Kasus-kasus Yang disebutkan Pak Sukamta Tadi Di Lapangan Kerugian Material Atau Material Atau Enggak Sekarang Saya Hina Pak Sukamta Pak Sukamta Bisa Bilang Saya Kerugian Hantar Hampir 10 Tahun Bagian Mana Rumusannya Tidak Karet Jadi Yang Saya Bilang Adalah Saya Sepakat 100% Dengan Pak PB Sanudin Saya Sepakat 100% Dengan Pak Sukamta Ada Permasalahan Dalam Rumusan Undang Undang Dan Yang Mengatakan Ada Masalah Dalam Rumusan Itu Bukan Kami Saja Tapi DPR Juga Itulah Kenapa Pak PB Merubah 2016 Undang Undang ITE Itu Kedua Coba Kita Baca Naskah Akademiknya Dalam Perubahan Undang ITE Yang Ketua Panjanya Tadi Pak Informasi Pak Sampai Sekarang Dokumen Risalahnya Kami Tidak Bisa Akses Pak Silahkan Pak TBS Saya Tambahkan Sedikit Di dalam Naskah Akademik Itu Disebutkan Tadi Pak Sukamta Sudah Kasih Pengantar Yang Begitu Jelas Di Dalam Naskah Ada Gejolak Dalam Masyarakat Yang Di Dalam Dimasukkan Kasus Berita Mulai Sari Mas Berita Mulai Sari Itu Kasus Konsumen Gitu Kasus Konsumen Dirubah Undang Undang ITE 2016 Hari Ini Saya Mau Tanya Berapa Banyak Kasus Konsumen Yang Dijerap Dengan Pasal 27 Ayat 3 Banyak Sekali Terakhir Kalau Kita Nonton Gosip Kemarin Ada Masalah Skincare Masuk Konsumen Di Diproses Aco Dulu Apartemen Diproses Meskipun Tidak Sampai Dengan Putusan Tidak Sampai Dengan Pengadilan Ada Banyak Kasus Konsumen Jadi Yang Mau Saya Bilang Begini Betul Ada Kesalahan Dalam Penasiran Dan Implementasi Yang disebutkan Tapi Secara Substansi Ada Yang Salah Di Sana Sangat Sangat Sekali Saya Kasih Contoh Konkret Boleh Singkat Kita Jangan 27 Ayat 1 Kasus Baik Nuril Yang Kemudian Oleh Pak Jokowi Dodo Diberikan Amnesti Baik Nuril Ada Satu Di Dalam Pasal 27 Ayat 1 Disebutkan Begini Barang Siapa Menyebar Luaskan Konten Kesusilaan Saya Mau Tanya Konten Kesusilaan Itu Artinya Apa Gak Ada Pengertian Dalam Undang IT Semua Yang Namanya Kesusilaan Itu Bisa Dipidana Dalam Undang IT Orang Pegangan Pangan Saya Saya Dipidana Karena Dianggap Rekaman Yang Dia Rekam Untuk Membela Diri Dia Dari Pelecehan Seksual Yang Dia Laporkan Ke Dinas Pendidikan Itu Dianggap Menganut Konten Kesusilaan Oke Salah gak Polisi Enggak Diputus oleh Pengadilan Pak Bersalah Sampai MA Diputus Bersalah PK Diputus Bersalah Sampai Akhirnya Pak Jokowi Harus Mengeluarkan Amnesti Jadi Kalau Kita Bilang Masalah Yang Cuma Diplementasi Berarti Pak Jokowi Ikutan Salah Karena Aku Pak Jokowi Ngelarin Amnesti Amnesti Yang Dikeluarkan Pak Jokowi Dalam Surat Amnesti Itu Nanti Bisa Dicek Oleh Teman Teman Semua Disebutkan Karena Baik Nurul Adalah Korban Saya Mau Tanya Mulai Kapan Korban Dalam KUHP Orang Yang Membela Diri Bisa Dipidana Gak Ada Tapi Karena Itu Tidak Diatur Dalam Undang Undang ITE Karena Undang Undang ITE Pasalnya Sangat Karet Dia Cuma Bila Kesesilaan Sampai Pak Jokowi Harus Meluarkan Amnesti Kalau Kita Bilang Kesalahannya Cuma Di Penafsiran Berarti Kita Menyalahkan Polisi Kita Menyalahkan Kejaksaan Yang Dimana Itu Di bawah Pimpinan Pak Jokowi Dan Kita Menyalahkan Mahkamah Agung Keterakhir Kita Salahkan Jokowi Ngapain Ngelarin Amnesti Kepada Pelaku Kejahatan Karena Kita Percaya Ada Kesalahan Dalam Undang ITE Ayolah Kita Duduk Bersama Dengarkan Teman Teman Ini Yang Sudah Mendampingi Korban Dengarkan Para Akademisi Dan Sosiologi Dan Dengarkan Para Korban Yang Selama Ini Mendapatkan Masalah Undang ITE Dimana Masalahnya Dalam Rumusan Dengarkan Dengarkan Dulu Baru Kita Simpulkan Ada Tidak Permasalahannya Dalam Rumusan Ada Tidak Permasalahan Dengarkan Sepaket Dengan Pak Tb Oke Jadi 100% Sepaket Pak Sukamta Tapi 100% Sepaket Dengan Pak Tb Seduli Dengan Banyak Catatan Tadi Sebelum Pak Sukamta Pak Tb Seduli Boleh Pak Silahkan Direspon Jangan-jangan Ini membuat Pedeman Tafsir Karena Mau Menggeser Isunya Menjadi Ini Soal Implementasi Saja Bukan Soal Substansi Padahal Di lapangan Tadi Dijabarkan Cukup Real Cukup Rigit Tadi Oleh Bang Erasmus Silahkan Pak Tb Senudin Baik Terima kasih Saya Mengucapkan Terima kasih Pada Bang Erasmus Begini DPR Ini Terbuka Kemudian Pada Saat Revisi Undang-Undang Ini Kebetulan Revisi Undang-Undang Ini Adalah Inisiatif Dari Pemerintah Kemudian Kami Juga Mempelajari Beberapa Masukan Dan lain sebagainya Kemudian Juga Hadir Dari Panja Dari Pemerintah Itu Dari Kejaksaan Dan Dari Kepolisian Begitu Kemudian Kami Juga Melakukan Rapat Rapat Mengundang Masukan-masukan Dari Tokoh-tokoh Pakar Hukum Mungkin Kecuali Beliau Ini Sudah Hadir Kemudian Juga Pakar Ahli Agama Dari Sebagainya Ini Merupakan Kutusan Bersama Begitu Jadi Kalau Saya Apakah Masih bisa Direvisi Mengapa Ini bukan Al-Quran Bisa Saja Direvisi Lagi Hanya Saya Ingin Membandingkan Revisi Kemarin Itu Seperti Ini Kemudian Pada Masalah Apa Pada Masalah Aplikasi Tafsir Itu Kemudian Apa Tidak Kemudian Kami Dibuat Saja Pedoman Kalau Kalau Tadi Yang Disampaikan Oleh Beliau Itu Urutannya Seperti Ini Hubungannya Dengan Pasal 3 10 ke 11 Dan Lain Sebagainya Apakah Tidak Mungkin Ada Sebuah Pedoman Dan Saya Dapat Informasi Doman Itu Sekarang Sekarang Di Konsep Di Kominpo Nah Kalau Mungkin Mau Memberikan Masukan Masukan Silahkan Saja Kamit Buka Oke Tapi Kan Yang Kemudian Didesak Oleh Sejumlah Kalangan Oleh CJR Misalnya Masyarakat Sipil Ini Bukan Membuat Pedoman Tapi Mencabut Pasal Pasal Yang Dianggap Karet Tadi Itu Ya Begini Kalau Mencabut Itu Untuk Pasal 27 Khususnya Ayat 3 Dengan 28 Ini Riskan Ya Riskan Mau Apalagi Kehadiran Negara Di Dalam Menjaga Keterama Masyarakat Dalam Menjaga Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Oke Jadi Kita Kita Waktu itu Sepakat Ini Dipertahankan Bahwa Yang Tafsirnya Menjadi Karet Ya Itu Sekarang Undang-Undang Ini Bukan Al-Quran Ya Bukan Ayat Suci Silahkan Saja Oke Tapi Harus Melalui Prosedur Dan Tentu Harus Memperhatikan Berbagai Masukan Tapi Kalau Dihilangkan Saya kira Saya Pribadi Saya akan Tetap Menyampaikan Bahwa Demi Kemaslahatan Mat Dan Negara Kira Sampai Ya Pasal-pasal Yang dianggap Krusial itu Hidang Oke Baik Pasukan Anda Sepakat Kalau kemudian Pasal Yang Dihilangkan Tadi Pasal 27 Ini Kalau Dihilangkan Menjadi Riskan Bahkan Bisa Berdampak Tidak Baik Bagi Ketuhan Negara Misalnya Begitu Bagaimana Pak Sukamta Ya Pertama Begini Saya Senang Bersyukur Bahwa Antara Pak Presiden Kang TPH Sendral TPH Yang Mewakili Raksi BGIP Raksi Terbesar Itu Sudah Sepakat Dengan Kita Bahwa Memang Ada Persoalan Disitu Itu Satu Poin Bagaimana Solusinya Sekarang Solusinya Adalah Pertama Misalnya Seperti yang Sampaikan Pak TPH Itu Cukup Diubah Dengan Dikasih Tambahan Pedoman Tapi Pedoman Ini Ada Persoalan Apakah Nanti Akan Mengikat Kepada Petugas Hukum Atau Tidak Karena Pedomannya Sifatnya Keputusan Menteri Nanti Yang kedua Pedoman Padahal Ini Menyangkut Pidana Apakah Saya Perlu Dalami Lagi Apakah Nanti Cukup Kuat Mengikat Yang kedua Alternatif Kedua Adalah Kita Revisi Dengan Dihilankan Itu Pasal Pasal Karet Karena Sudah Ada Di Dalam KUHP Jadi Perbuatan Yang Diancamkan Itu Sebetulnya Adalah Perbuatan Semuanya Dari Pasal 27 28 29 Sampai 34 Oke Itu Terjemahan Kopipaster Dari KUHP Hanya Sekarang Ditambah Kalau itu Dilakukan Di media Digital Maka Ini loh Ancamannya Di Untang-Untang ITE Dulu Kita Berharap Ini hanya Menegaskan Bahwa Jangan sampai Ada Perbuatan Yang Dilarang KUHP Lolot Di media Sosial Pasuk Ternyata Oleh Ketukah Hukum Itu Digunakan Pasar Berlapis KUHP ITE ITE 4 tahun KUHP Bulan-bulan Terus Secara Atomulatif Itu Layak Ditahan Nah Ini kan Jadi Persoalan Walaupun Nanti Dikasih Perdoman Saya khawatir Kalau Perlakunya Masih Begini Ini Jadi Persoalan Karena Ternyata Memang Masih Multitafsir Dari Kontennya Sendiri Multitafsirnya Itu Ada di KUHP Maupun Di ITE Karena ITE Ini Tidak Membuat Norma Baru Hanya Copy Pasteur Dari KUHP Nah Sehingga Saya Kira Di KUHP Yang Baru Nanti Itu Juga Perlu Dilakukan Penjelasan Pendetilan Persoalan Misalnya Tadi Dikatakan Pencemaran Mata Baik Itu Apa sih Mulai Dari Mengatakan Goblok Maaf ya Sampai Menuduh Ini Pencuri Pencoleng Dan Seterusnya Ini kan Kuantitas Dan Kualitasnya Beragam Tetapi Ancaman Pasalnya Sama Apakah Dua-duanya Diancam 6 tahun Hanya Dengan Mengatakan Atau Membuat Emotikon Di Di Whatsapp Misalnya Ini Menurut saya Perlu Diperjelas Diperisi Supaya Nanti Petugas Yang Kelaksanakan Di lapangan Petugas Hukum Yang Di lapangan Itu Tidak Lagi Bisa Menaksirkan Seenaknya Sendiri Oke Dari Dari Kalau Pejana Begini Ini Paling Minta Maaf Selesaikan Secara Perdata Tapi Kalau Kualitasnya Pejananya Begini Ini Ancamanya Sampai Pejana Jadi Kalau Perlu Pasal 27 Ayat 3 Nanti Dikasih 23 Ayat 3 I 1 2 3 Sampai 10 Sesuai Dengan Penjelasan Yang Ada Sebegitu Pula Dengan Pasal 27 Ayat 1 Dan 28 Ayat 2 Termasuk Di dalam Pasal 36 Ayat 3 Tadi Jadi Apa Yang Dimaksud Dengan Kerubian Berapa Kerubian Yang Bisa Dituntut Secara Pidana Dan Apa Kuantitas Dan Kualitasnya Material Dan Ematerial Nah Ini Dengan Adanya Rincian Rincian Begitu Setidak Tidaknya Kita Harapkan Mengurangi Peluang Untuk Disalah Aplikasikan Secara Legal Secara Hukum Sehingga Halo Pak Sukamta Oke Tampaknya Ada gangguan Komunikasi Dengan Pak Sukamta Jadi Saya akan Break Terlebih dahulu Nanti Saya akan Ke Pak Sukamta Jadi Dari Penjelasan Tadi Yang Anda Panjang Tadi Saya Belum Menangkap Kira-kira Sikap Fraksi PKS Apakah Lebih Baik Pakai Pedoman Saja Tafsir Tadi Seperti Pak TB Katakan Atau Dihilangkan Nah Ini bagaimana Sikap Anda Sendiri Pak Sukamta Kita bahas Sikap yang berikut Kami akan Segera Kembali Sikap 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 Dan juga to the point Jadi Pak TBS Anudin, apakah kemudian nanti Kalau ini kan sudah ada wasanah dari Presiden Joko Widodo Apakah DPR juga akan menjadikan ini sebagai undang-undang Ataupun program prioritas Karena kan sekarang belum masuk ke prolektas ya Pak TBS Seperti apa? Ya, saya kira begini Nanti urut-urutannya Inisiatif dari mana? Pemerintah atau dari DPR? Kelihatannya harus dari pemerintah Yang lebih praktis Kemudian yang kedua Itu dimasukkan dalam prolektas Lalu kemudian nanti Kita bahas bersama-sama Tentu dalam pembahasan itu Kami punya Katakanlah ya Jadwal untuk berbicara dengan Dengan masyarakat Supaya apa? Sama-sama sharing dalam menyelesaikan ini Supaya tidak ngotong Dalam artian Bahwa ini tidak bisa direvisi Bisa saja Kita diskusikan bersama-sama Tapi saya berpandangan Bukan direvisi pasalnya Tapi Lebih cenderung Membuat Namanya Doman dari Tafir itu Itu yang pertama Yang kedua Tidak ada Larangan untuk memberikan Yang namanya Kritik Mau kepada siapapun Bebas Bahkan Sas-sas saja Dan dilindungi Oleh undang-undang Tapi sebagai Bangsa yang berada Sampaikanlah kritik itu Yang pertama Dengan Santun Yang kedua Didukung oleh data Dan yang ketiga Cari solusi Untuk kepentingan umat Dan Diawalilah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Begitu Jangan diawal Dengan kata-kata Woblog Atau Baca bahasa lain Yang tidak pas Itu tidak bagus Oke 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 Ini Harus kita Sosialisasikan Kepada Seluruh Anak Bangsa Oke Saya ke Pak Sukamta Pak Sukamta singkat Jadi PKS sebetulnya Pro yang mana Revisi Dicabut Pasal-pasal yang karet Atau Sepertinya akan Pedoman saja Karena kan ini nanti Inisiatif misalnya Dari pemerintah Kan akan dilempar lagi Ke DPR Akan dibahas lagi Fraksi-fraksi kan juga Harus satu suara Kami Kami mendorong Supaya ada revisi Dan supaya Seperti yang disampaikan Oleh Pak Presiden Itu menjadi kenyataan Sebaiknya memang Inisiatif dari Pak Presiden Oke Inisiatif dari pemerintah Oke Karena Itu jauh lebih cepat Kalau Pak Presiden Perintahkan partai-partai Koalisi Untuk membuat Revisi hari ini Pekan depan Hari kedua Masuk setelah Reses Itu bisa langsung Mulai revisi itu Masukkan di dalam Prolegnas Oke Jadi saya kira Kita tunggu Apakah mudah-mudahan Yang disampaikan Pak Presiden ini Betul-betul Menjadi kenyataan Bukan sekedar Ketika pidato kemarin Oke Anda melihat ini Manuver politik saja Pasuk Amta Dari Presiden Jokowi Saya punya harapan Besar untuk Tidak menjadi Manuver politik saja Saya berharap Betul Ini dilakukan Revisi Oke Baik Saya ke Bang Erasmus Bang Erasmus Ini kan sudah ada Katakanlah Angin segar ya Dari Presiden Jokowi Dodo Sudah mengatakan Ini akan direvisi ICJR pun Kalau saya baca Dari rilis Bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Mendukung langkah tersebut Tapi tidak cukup Sampai di pernyataan Apa selanjutnya Menurut teman-teman ICJR Saya Saya menolak Karena Saya menolak Untuk Pesimis Sebetulnya Tapi susah Untuk tidak Pesimis Kalau tadi mendengar Pak Tewi Mengatakan Kita coba Bikin pedoman Dan lain-lain Karena Bagi saya Kita jangan meragukan Keterdasan Dan Apa Nurani dari Pak Presiden Ketika beliau berkata Di depan publik Bahwa Beliau ingin Dikritik Lalu kemudian Beberapa saat kemudian Beliau mengatakan Akan meresisi Undang-Undang ITE Atau mengkaju Undang-Undang ITE Saya rasa Beliau merasakan itu Karena Genuin dari masyarakat Ketika beliau mengatakan Saya harus dikritik Masyarakat Tiba-tiba Apa namanya Beriaksin dengan bilang Ya sudah Hapuskan dulu Undang-Undang ITE Karena apa Ada ketakutan itu memang Indeks demokrasi kita Selalu menurun 14 tahun terakhir Paling Tahun 2020 Ada titik terendah Indeks demokrasi Indonesia Dan kondisi itu Saya rasa dirasakan Betul oleh Pak Presiden Makanya saya bilang Ketika kita Ketika kita Mengatakan Tidak perlu lagi Resisi Ketika kita hanya Mengatakan ini Masalah implementasi Yang mana saya setakat Ketika kita Mengatakan cukup Pendoman Saya rasa kita Meragukan Nurani dan Kecerdasan dari Pak Presiden tadi Dan saya menolak itu Saya percaya Pak Presiden Paham Saya percaya Beliau adalah Pemimpin yang sangat Cerdas Pemimpin yang bisa Mengerti perasaan Masyarakat Sehingga beliau Dalam kurun Waktu sangat singkat Menyatakan Dua hal Terkait dengan Kebiasaan Resisi Berpendapat Jadi bagi saya Bang Reinhardt Bagi saya Kata-kata beliau Akan jadi Angin lalu saja Ekspektasi Masyarakat Akan turun drastis Kalau ujungnya Ini bukan pada Revisi Makanya malam ini Saya berbahagia Karena akhirnya PKS mendukung Pak Jokowi Gitu ya Dan malah Justru PDIP yang tidak Mendukung sepertinya Begitu ya Betul Tapi saya tidak Memenduskreditkan Karena Pak Ini punya poin Yang saya setakat juga Tapi saya merasa Saya justru lemas Ketika Pak TB Tidak secara clear Kita revisi Dan kita harus Evaluasi implementasi Nah Barulah begitu Tepat Karena apa? Karena tadi Pak TB Sudah bilang Kita boleh kritik Santun dan lain-lain Kalau Pak Soekarno Kritik Tidak Dengan keras Kalau mahasiswa 98 kritik Tidak keras Kita tidak akan diskusi Sampai sekarang Jadi bagi saya Kami mendukung Niat Pak Jokowi Seperti PKS tadi ya Kita dukung ya Pak ya Niat dari Pak Jokowi Ketirakan Pak Jokowi Dan tidak berhenti Dan tidak berhenti Dengan revisi Kita juga harus Evaluasi implementasi Seperti yang dikatakan Oleh Bapak TB Terima kasih banyak Singkat Singkat Pak TB Harus ditanggap ya Pak Singkat Jangan-jangan PDP Tidak dukung Pak Jokowi sekarang Ini bukan masalah Tidak mendukung Jadi jangan dibawa Kerana Yang lain Sedang berbicara Soal hukum Untuk kepentingan Bangsa dan negara Orang boleh saja Orang boleh saja Di negeri Yang bebas Dan merdeka ini Untuk berbeda pendapat Dan Itu kami nanti Akan ada Kesepakatan Mencari solusi terbaik Seperti apa Dan saya akan Tetap loyal Saya loyalis Bagaimana baiknya Untuk kepentingan Bahasa dan negara Begitu Jadi jangan kemudian Digeser Kerana yang bukan-bukan Dan sebagainya Itu ya Oke Bang Erasmus Masih ada waktu Bang Kalau mau menanggap Singkat Bang Ya Bagi saya Terima kasih banyak Tadi sudah direspon ya Pak Dan bagi saya Yang disampaikan Pak Presiden Cukup clear Cukup jelas Kalau ujungnya Hanya perdoman Saya rasa tidak perlu Level Presiden Untuk menyampaikan itu Ke publik Seperti yang kata Pak Sukamta tadi Kami berharap Sangat berharap Dan kami sangat-sangat optimis Dan berharap Pak Presiden Bisa menyampaikan itu Kepada Apa Pemerintah Untuk segera melakukan Rangka-rangka revisi Terhadap undang-undang DTE Lalu kemudian Bisa mengkomunikasikannya Ke DPR Untuk kemudian Bisa sama-sama membahas Ketika sudah clear Tadi Pak Sukamta saya sepakat Kalau misalnya Ada yang perlu Perdoman tadi Kalau misalnya bisa dimasukin Undang-undang Masukkan saja Undang-undang Supaya lebih jelas Lalu kemudian setelah itu Kita mau bicara pedoman Kita mau bicara sosialisasi Kita mau bicara Memperbaiki implementasi Lalu kita bisa jalankan Itu Bang Renha Terima kasih Mari kita lihat Apakah ini goalnya Karena tadi saya buka dengan Ibarat bola Ini bolanya akan jadi Sekedar Pedoman Boleh singkat Singkat Silahkan Saya mengucapkan terima kasih Pada Kang Pak Sohim saya Dari PKS Kan biasanya selalu Jatrus Ambil Oposisi Untuk kali ini Setuju Saya mengucapkan Terima kasih Apresiasi Kepada beliau Dari Kepada PKS Terima kasih Pasukan Untuk kebaikan Bangsa Yang baik-baik Memang perlu dilukung Di Jawa itu Ada filosofi Sabdo Pandito Ratu Kalau Raga tidak bersabda Itu pantang Dijilat kembali Ditelan kembali Nah saya kira Partai-partai pendukung ini Harus Menyokong Kehormatan Pak Presiden Jangan sampai Kehormatan Pak Presiden Runtuh Gara-gara Partai-partai pendukungnya Nanti Membuat Pak Presiden Harus menjelat Luda sedih Oke Mari kita akan lihat Apakah ini akan berujung Pada pendoman saja Atau ada revisi Kalau tidak Yang tadi dikatakan oleh Bang Erasmus Apa yang sempatkan Pak Presiden ini Hanya sekedar Bukan angin segar Tapi jadi angin lalu Terima kasih Bang Erasmus Pak Sukamta Pak TBS Terima kasih Diskusi yang sangat menarik Pada malam hari ini Terima kasih Sehat selalu